Saat itu malam yang dingin dan suram, dan keheningan menyelimuti. Pegunungan di sekitar puncak pengamatan langit tertutup lapisan estebal, seolah-olah membeku di musim dingin sejauh ribuan mil. Di tengah reruntuhan, mata Cuhen bersinar seperti bintang saat dia melihat kristal yang mengambang di telapak tangannya. Di dalam kristal berkilau dan tembus cahaya, siklon putih mengalir. Itu seperti penari bersalju yang mempesona, tidak dapat diprediksi dan sangat ajaib. Eh, sebenarnya itu adalah empat jiwa yang disempurnakan oleh Raja Yama dari ras iblis. Suara sedikit terkejut datang dari Istana Ungu Cuhen. Ya, Cuhen mengangguk sebagai penegasan. Kapan ini terjadi? Sekitar dua tahun lalu, saat aku mencari Meng Sang di makam abadi dan iblis. Setelah pertempuran di Istana Guntur Sein, Mo King Lee berada dalam kondisi hibernasi. Dengan kata lain, dia tidak mengalami apapun yang terjadi pada Cuhen dalam dua tahun sejak mereka meninggalkan negara bagian timur yang menang ke wilayah S Utara. Memori kosong ini juga tidak jelas. Meskipun kejadian di makam abadi dan iblis tidak berlangsung lama, itu tetap merupakan pengalaman yang sangat penting. Di sana, Cuhen telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari 24 pengawal darah iblis di bawah tahta Raja Yama, serta pertempuran sengit antara ahli manusia dan pasukan iblis. Dia bahkan telah melihat keanggunan rubah bukit hijau yang tiada taraf dengan matanya sendiri. Ada pula sosok cantik yang secara tidak sengaja meninggalkan bekas di benaknya. Dangkal dan dalam, kegembiraan abadi yang tak ada habisnya. Kalau begitu, ini adalah hari pertama. Harus dikatakan bahwa ketika dia melepas topengnya, dia memang membuat dunia takjub. Hari ini adalah hari terakhir, kita tidak akan bertemu lagi. Saat dia mengatakan ini, dia mengenakan topengnya, menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan. Apa yang anda pikirkan? Suara Moking Li menarik Chu Hen kembali dari pikirannya. Chu Hen tersenyum, bukan apa-apa, hanya seorang teman yang kutemui di makam abadi dan iblis. Dia dan aku secara tidak sengaja memasuki makam iblis Raja Yama, dan aku memperoleh sebagian dari kekuatan Raja Yama di sana. Di mana dia? Aku tidak tahu, aku belum melihatnya sejak kita meninggalkan makam dewa dan iblis. Chu Hen berhenti dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu hanya bertanya tentang dia dan tidak peduli dengan kekuatan Shen Luo yang aku diperoleh. Karena aku sangat penasaran, apa yang terjadi antara kamu dan dia? Hm. Kamu sepertinya merasa bersalah dan sedikit menyesal tadi. Kesalahan. Chu Hen terkejut. Benar-benar. Tentu saja. Chu Hen tersenyum datar dan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian, sambil berpikir, keempat roh jiwa yang melayang di telapak tangannya segera bergabung ke telapak tangannya. Berdengung. Begitu keempat jiwa memasuki tubuhnya, tubuh Chu Hen bersinar dengan aura dingin yang menakutkan. Siklon putih menempel di sekujur tubuhnya seperti naga ilusi. Chu Hen mengangkat alisnya, dan sepertinya ada pusaran air sedingin es yang mengalir di matanya. Kemudian, dia mengepalkan tangannya, dan aura agung yang tak terlihat menyembur keluar dari tubuhnya. Bang! Seketika, semua lapisan es yang menutupi area seluas 50 km di sekitar puncak pengamatan surga tiba-tiba pecah seperti gletser yang meledak yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi pecahan kristal es yang menutupi langit, menutupi langit dan bumi, dan menutupi seluruh area. Rasa dingin yang menyelimuti area tersebut dengan cepat menghilang. Suhu berangsur-angsur kembali normal. Kolam, sungai, dan air terjun yang membeku juga kembali ke kondisi aliran semula. Selain gunung-gunung yang rata akibat pertempuran, semuanya kembali seperti semula. Kekuatan Shen Luo benar-benar mendominasi. Sejauh yang aku tahu, seharusnya ada tiga roh empat jiwa lagi, kan? Kata Mo Qingli. Cu Hen mengangguk. Tiga lainnya berada di tangan jari pedang langit Li Yuan Liang, keanggunan mematikan Liu Wu Yue, dan pedang iblis berbulu sepuluh lian Cheng. Sudut mata Cu Hen menyipit saat dia menatap cakrawala yang tak berujung. Cahaya putih samar muncul di cakrawala. Matahari akan segera terbit. Di saat yang sama, itu juga berarti pertarungan untuk empat besar akan segera dimulai. Pagi. Sinar matahari yang menyilaukan menembus awan putih bersih, menerangi bagian dalam dan luar puncak singking. Arena pertarungan memiliki aura mengesankan yang menakjubkan dan megah serta mengesankan, seperti altar dewa yang mengjulang ke langit. Platform tontonan di sekitarnya seperti kapal yang sangat besar dan sangat besar yang melayang di udara, dan mereka juga sangat megah dan mengungkapkan kekuatan gunung yang dapat menggerakkan dunia. Meski pertarungan sekte belum dimulai, tribun penonton sudah dipenuhi orang. Penontonnya bahkan lebih intens daripada pertarungan delapan besar dan enam belas teratas dua hari lalu. Bahkan sebagian besar murid sekte, yang tidak menyukai keramaian, mau tidak mau datang untuk menonton. Bahkan beberapa murid yang mengasingkan diri menghentikan kultivasi mereka dan datang. Ada banyak sekali orang. Chu Hen, Ye Yao, Zhao Qingyi, dan yang lainnya juga telah tiba di tempat duduk mereka yang biasa di sisi selatan tribun penonton. Bahkan lebih banyak perhatian dibandingkan kemarin, kata Zhao Qingcai. Tentu saja, tidak ada yang lemah di delapan besar. Tidak ada yang mau ketinggalan dalam pertarungan mendatang, kata Wu Mian penuh harap. Pertempuran pertama adalah Chu Hen, bagaimana denganmu? Zhao Qingcai memandang Chu Hen dan bertanya. Penonton juga memandangnya dengan penuh harap. Chu Hen tersenyum, tatapan mendalam muncul di matanya. Junior Sister Long, lawanmu adalah Chi Qianying. Jangan lengah. Zhao Qingyi berkata dengan sungguh-sungguh, lawan Chi Qianying saat ini terlalu lemah. Sulit untuk mengamati gaya bertarungnya, kalau tidak kita bisa menggunakannya sebagai referensi. Ya, saya merasa tertekan, Zhao Qingcai setuju dengan sedikit ketidakberdayaan. Gaya bertarung Chi Qianying didasarkan pada fleksibilitas, pada saat ini, suara yang familiar dan lembut terdengar dari kerumunan. Hati semua orang berbinar. Kaka senior Wu Yan. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat sosok dengan kedua tangan di atas tongkat dan beberapa perban melilit tubuhnya berjalan ke arah mereka. Wu Mian buru-buru pergi untuk mendukungnya. Chu Hen dan yang lainnya juga naik untuk menyambutnya. Kaka senior Wu Yan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk lebih banyak istirahat? He he, Wu Yan tertawa terbahak-bahak. Aku sudah berbaring selama hampir dua hari. Benar-benar membosankan. Lagi pula, aku tidak bisa melewatkan pertarungan empat besar. Bagaimana dengan cederamu? Tidak apa-apa. Wu Yan melambaikan tangannya. Meskipun wajahnya sangat pucat, dia bersemangat dan matanya penuh semangat. Dia memandang Long Suan Suang dan bertanya, lawan junior sister Long adalah Chi Qianying. Long Suan Suang mengangguk. Wu Yan mengangguk sedikit dan merenung sejenak sebelum dia berkata, kahlian Chi Qianying adalah taktik pembunuhan instan. Dia dapat mengubah posisinya dengan sangat cepat di medan perang. Lawannya biasanya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia membunuh mereka di sekejap mata. Teknik pembunuhan instan. Beberapa dari mereka sedikit mengernyit. Dalam hal kekuatan, Chi Qianying mungkin tidak sekuat Pei Ye dan Wang Li, tapi kecepatan jelas merupakan kahliannya. Ditambah dengan gerakannya yang sulit dipahami, itu sangat merepotkan. Oleh karena itu, ketika menghadapi Chi Qianying, kita harus membatasi kecepatannya dan cobalah yang terbaik untuk tidak membiarkan dia dekat dengan kita. Begitu dia dekat dengan kita, pada dasarnya kita akan kalah. Lalu berapa batas garis keturunannya? Chu Hen bertanya. Aku tidak tahu, Wu Yan menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang. Pihak lain sebenarnya tidak mengetahui batas garis keturunan Chi Qianying. Saya pikir bahkan Wang Li dan Pei Ye tidak mengetahui batas garis keturunan Chi Qianying. Lagi pula, dia tidak pernah berinteraksi dengan orang lain di sekte. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Yan, beberapa dari mereka hanya bisa sedikit mengernyit. Sepertinya Chi Qianying jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Tidak apa-apa, lakukan yang terbaik, Wu Yan menghibur. Long Suansuang mengangguk ringan, dia tidak terlihat terlalu gugup. Pada saat yang sama, Pei Ye, Wang Li, Chi Qianying, dan pembangkit tenaga listrik jenius lainnya juga telah tiba di Star Pilar Peak. Tentu saja, penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Heh, bukankah itu Wu Yan? Dia dipukuli setengah mati oleh kakak senior Pei Ye, namun dia sebenarnya berani datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Akademi Puncak Bei Chen, setelah berada di bawah selama bertahun-tahun, tentu saja dia harus lebih berkulit tebal. Hahaha, kamu benar. Lingkungan sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan beberapa suara ejekan yang menusuk telinga. Wu Yan menutup telinga terhadap hal ini dan tidak mempedulikannya. Di sisi lain, Zhao Qingcai, Wu Mian, dan yang lainnya marah sampai mengertakkan gigi, dan mereka hampir maju untuk bertengkar dengan mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, aura mengesankan yang tak berbentuk dan kuat menyebar dari platform tontonan di Star Pilar Peak. Selanjutnya, sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendidih tiba-tiba muncul di seluruh area-arena. Ya Tuhan, cepat lihat. Siapa itu? Siapa? Kiyu? Kiyu Singyi, kakak senior Kiyu. Kiyu Singyi. Ketika tiga kata ini bergema, seluruh adegan bisa dikatakan terkejut, dan bahkan sikap anggun Wang Li, Pei Ye, dan Cikianying menjadi pusat perhatian. 1232. Kiyu Singyi. Nama yang menduduki peringkat pertama di Heaven Martial Roll selama bertahun-tahun. Ketika tiga kata ini terdengar, seluruh puncak singcing meledak menjadi keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tatapan semua orang tertuju pada sosok muda dengan pengaruh luar biasa di platform pengamatan Puncak Bintang. Bahkan kakak senior Kiyu ada di sini, Gumam Wu Yan kaget. Di mana dia? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhao Qingcai bertepuk tangan dengan penuh semangat. Namun, Wu Yan tidak perlu menunjukkannya. Ketika semua orang menoleh, mereka sudah menebak siapa Kiyu Singyi. Di tengah keramaian, dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Meskipun dia tidak berdiri dekat ke depan, sikap bermartabat bawaannya menyebabkan murid-murid leluhur bela diri di sekitarnya menjadi sekadar kertas timah, membuat mereka tampak redup dan tanpa cahaya. Chu Han juga dengan penasaran mengukur putra surga yang sombong yang telah mengumpulkan ribuan kemuliaan di tubuhnya. Kiyu Singyi memiliki sosok yang tinggi, ramping, dan tampan. Dia mengenakan jubah putih, dan temperamennya lembut, memberikan perasaan kelembutan. Dia seperti Master Puncak Dongsuan II Aoyun Manor. Namun, sebagai perbandingan, temperamen Kiyu Singyi bahkan lebih luar biasa. Kakak Senior Kiyu, kita akhirnya bertemu. Pertama di Heaven Martial Roll, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Dia sangat tampan. Kakak Senior Kiyu harus benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran sekte. Suasana semakin riuh. Selain Wang Li, Pei Ye, dan Chi Qianying, sepertinya tidak ada jenius sekte lain yang bisa disebutkan setara dengan Kiyu Singyi. Keempatnya bagaikan bulan terang di antara ribuan bintang, bersinar terang. Hasilnya, murid pertama dari empat Akademi Puncak semuanya hadir. Namun, sebagai murid pertama Akademi Puncak Bechen, Wu Yan, tampaknya sangat malu saat ini. Tidak ada yang memperhatikan kehadirannya sama sekali. Kalaupun ada, itu adalah tatapan mengejek yang disengaja. Sayang sekali, jarang sekali empat peringkat teratas dari Heaven Martial Roll ada di sini. Itu benar, kalau saja Kakak Senior Kiyu tidak absen. Apapun yang terjadi, Kakak Senior Kiyu mendapat dukunganku. Pertama di Heaven Martial Roll sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Semakin banyak orang bersorak. He he, dia membuat masalah lagi. Wang Li menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia menyilangkan satu tangan di depannya dan mengelus dagunya dengan tangan lainnya. Di sisi lain, ada bola api gelisah yang perlahan muncul di mata Pei Ye, dan jejak semangat juang tinggi yang tak terlihat terlihat di antara alisnya. Sedangkan Cikianying, dia terlihat sangat tenang. Baginya, apakah Kiyu Singi mencuri perhatian atau tidak, tidak ada hubungannya dengan dia. Kiyu Singi hanya tersenyum sopan melihat suasana penuh gairah. Meskipun dia telah mencuri perhatian, dia tetap berdiri di bawah panggung dengan caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah karakter utama saat itu. Cek cek, memang benar seorang ranker teratas di peringkat Heaven Martial. Bahkan sebagai penonton, dia sangat menarik perhatian. Zhao Qingcai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja, popularitas kakak senior Kiyu tidak ada bandingannya. Mari kita lihat apakah dua orang lainnya memiliki peluang untuk mengungguli dia. Saat Wu Yan berbicara, dia melirik Wang Li dan Pei Ye. Menurutnya, hanya keduanya yang memiliki harapan untuk bersaing dengan Kiyu Singi. Adapun yang lainnya, itu praktis mustahil. Sedangkan Cikianying, dia kurang kompetitif dan tidak suka memperebutkan posisi teratas di papan peringkat. Seiring berjalannya waktu, suasana di arena berangsur-angsur menjadi tenang. Para tetua Eselon atas Sekte Beladiri dan delapan Master Akademi Puncak juga duduk di platform pengamatan di Puncak Singcing. Akibat dampak kejadian kemarin, terlihat ekspresi Master Puncak Bei Chen Yuan Sang kurang baik. Wajahnya tegas dan sedikit dingin. Ye Yao, yang berdiri di samping Chu Hen, menghela nafas dengan sedikit sedih, sepertinya kemarahan guru belum meredah sama sekali. Pada saat ini, Penatua Liu, yang dengan tergesa-gesa naik ke platform pengamatan di Puncak Singcing, tiba-tiba dengan tergesa-gesa memimpin dua murid untuk membawa kursi batu yang luas dan meletakkannya di tingkat tertinggi dari platform. Hati setiap orang yang hadir terkejut. Apa yang sedang terjadi, kursi itu sebenarnya lebih tinggi dari kursi empat Master Puncak. Mungkinkah? Hati semua orang sedikit bergetar. Di seluruh Sekte Beladiri, hanya ada satu orang yang bisa duduk di atas empat Master Puncak. Suara mendesing. Pada saat inilah aura lurus tak berbentuk tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, pelangi ilahi turun dari langit, dan aura yang tak tergoyahkan segera menyelimuti seluruh area di sekitar Lingqiao Fighting Platform. Ruang dalam jarak seribu mil sedikit bergetar dengan tidak nyaman. Detak jantung setiap orang terasa tegang, dan jantung mereka berdegup kencang. Memekik. Di surga kesembilan, seekor elang yang agung mengeluarkan teriakan panjang yang bergema di kehampaan. Bas, ruangan itu bergetar hebat. Kemanapun pelangi ilahi pergi, sosok ramping seperti raja muncul di depan mata semua orang. Dalam sekejap, semua tetua senior bangkit, dan delapan Master Akademi Puncak semuanya meninggalkan tempat duduk mereka. Murid dari empat Akademi Puncak semuanya membungkuk dan menundukkan kepala. Selamat datang, Tuan yang berdaulat. Berdaulat. Timur Hengsi. Penguasa tertinggi dari sekte bela diri. Dia adalah eksistensi di atas delapan Master dari Akademi Puncak. Meski kedatangannya tidak terduga, namun juga mengejutkan. Tidak perlu bersikap sopan. Suara lembut itu sangat dalam dan mengandung aura keagungan tertinggi. Semua yang hadir menjawab serempak. Terima kasih, Tuan yang berdaulat. Semua orang mengangkat kepala. Bahkan jenius yang paling sombong pun tidak berani menjadi sombong di hadapannya. Chu Heng mengalihkan pandangannya. Pemimpin organisasi bela diri tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Penampilannya kira-kira seusia dengan pemimpin puncak Dong Xuan, Aoyun Zhuang. Namun, martabat di antara kedua alisnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Aoyun Zhuang. Pihak lain berdiri di atas puncak bintang seperti seorang raja yang memandang rendah rakyatnya, dan dia memiliki aura yang tak terlihat dan kuat yang dalam dan terkendali. Apakah ini Tuan yang berdaulat? Bukankah dia hanya datang untuk final? Zhao Qingcai berbisik. Saya tidak tahu, dia hanya datang untuk final. Wu Mian menjawab dengan suara rendah. Sungguh mendominasi, tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Melihat murid-murid sekte bela diri di bawah, tatapan penguasa lembut. Dia mengangkat tangannya dan berkata, semuanya, jangan berdiri di upacara. Lakukan saja seperti sebelumnya. Saya sekarang juga salah satu penonton. Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan duduk di kursi batu di belakangnya. Dengan itu, suasana penonton sedikit rileks. Pandangan semua orang sekali lagi terfokus pada Penatua Liu di depan peron. Yang terakhir pertama kali bertukar pandang dengan empat master puncak sebelum mengangguk dalam pemahaman diam-diam. Hari ini adalah pertarungan empat besar, suara Penatua Liu keras dan jelas. Dengan lambayan tangannya, cahaya kemasan keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi layar cahaya persegi yang panjangnya puluhan meter. Bas dengungan. Di layar terang, delapan nama perlahan muncul. Empat daftar pertempuran muncul di depan mata semua orang. Menurut pengumuman kemarin, pertarungan pertama empat besar adalah antara Chu Hen dari Akademi Bei Chen Peak dan Xiao Alliance dari Akademi West Sky Peak. Kebisingan menyapu penonton. Akademi West Sky Peak sangat bersemangat. Ada pun Akademi Puncak Bei Chen, mereka berbisik-bisik dan bahkan ada beberapa ejekan. Huff, dia maju dengan mengandalkan wanita. Beraninya dia naik panggung. Mari kita lihat bagaimana dia akan disiksa oleh kakak senior Alliance Xiao. Di tengah diskusi, Chu Hen terus muncul di Lingqiao Fighting Ring. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar gosip di bawah panggung, dan dia tampak sangat tenang. Eh, sepertinya dia adalah wajah baru. Kiyu Singyi, yang berada di panggung pengamatan Puncak Singking, bergumam kaget. Melihat Chu Hen, Master Puncak Bei Chen Yuan Sang mengerutkan kening lagi. Sebaliknya, Master Situsong Puncak Langit Barat memperlihatkan senyuman lucu. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Xiao Alliance tidak muncul. Di mana kakak senior Xiao Alliance? Apakah dia disini? Saya tidak tahu, saya belum melihatnya. Semua murid saling memandang dan mencari sosok Xiao Alliance. Penatua Liu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aliansi Xiao dari Akademi West Sky Peak, segera naik ke panggung. Namun, tidak ada tanggapan. Suasananya sedikit kacau. Wajah Situsong juga menjadi dingin. Di mana aliansi Xiao? Yah, sepertinya dia tidak ada disini. Seseorang menjawab, tidak datang. Bukankah ini menimbulkan masalah? Pertarungan empat besar adalah adegan besar dan di absen tanpa alasan. Terutama saat Master Sekte ada disini. 1233. Mari kita lanjutkan ke pertandingan kedua dulu. Pertandingan pertama akan menjadi yang terakhir untuk saat ini. Begitu kata-kata Penatua Liu diucapkan, banyak suara perdebatan yang tidak bisa tidak muncul di bawah panggung. Aneh, Xiao Alliance sebenarnya absen untuk acara penting seperti itu. Mungkinkah dia akan menerobos dan mengasingkan diri? Saya kira tidak demikian. Saya tidak mendengar berita apapun tentang dia mengasingkan diri. Bahkan jika dia akan menerobos, itu tidak sepenting pertarungan Sekte. Ada bisikan di bawah panggung. Di Puncak Shingcing. Master Puncak Bei Chen, Yuan Sang mendemus dan berkata dengan ketidakpuasan, orang yang datang terlambat harus diperlakukan sebagai orang yang kalah. Tidak jauh dari situ, Situ Song, Master Puncak Kuba Barat, mengangkat alisnya dan menjawab dengan sedikit meremehkan, ini bukan masalah besar, mengapa kamu begitu tegas? Haha, bagaimana mungkin dia tidak muncul di pertarungan empat besar? Bukankah ini masalah besar? Saya pikir Master Puncak Yuan Sang takut orang dari Akademi Puncak Bei Chen Anda akan kalah telak, bukan? Itu benar, seseorang yang mengandalkan seorang wanita untuk maju hanya dapat mencoba mengambil setiap kesempatan untuk maju. Akademi Puncak Bei Chen, haha, ini semakin buruk dari tahun ke tahun. Anda. Wajah Yuan Sang menjadi pucat karena kata-kata pihak lain. Situ Song terlalu berlebihan. Tidak apa-apa jika dia mengatakan hal seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang setelah Ketua Sekte hadir, pihak lain masih tidak memberinya wajah sama sekali. Ini sungguh membuat marah Yuan Sang. Baiklah, kalian berdua harus berhenti bicara. Nasihat Master Puncak Nanling Ning Kyushui. Pada saat yang sama, Chu Hen, yang berjalan mengitari ring pertempuran, kembali keluar. Penatua Liu segera memerintahkan seseorang untuk membawa Xiao Alliance kemari. Mari kita beralih ke pertandingan kedua dari empat besar. Cikianying dari Akademi Puncak Dongsuan versus Longsuan Suang dari Akademi Puncak Bei Chen. Begitu pengumuman dibuat, diskusi tentang Chu Hen dan Xiao Alliance segera berubah menjadi sorak-sorai yang riuh. Semua orang menoleh untuk melihat Cikianying dengan penuh harap. Sepertinya untunglah aliansi Xiao terlambat. Kita bisa menyaksikan kejayaan kakak senior Kianying lebih awal. Haha, benar. Tapi kakak muda Long yang baru itu juga lumayan. Keduanya sangat cantik. Aku bahkan tidak tahu siapa yang harus aku dukung. Apakah ada kebutuhan untuk berpikir? Tentu saja kakak senior Kianying akan menang. Pemenangnya pasti kakak senior Kianying, tidak diragukan lagi. Mari kita lihat sejauh mana kakak muda Long bisa bertahan. Di anjungan pandang selatan, Chu Hen, Ye Yao, Zhao Qingyi, dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Long Suansuang. Ayo, Suster Suansuang, kata Ye Yao. Ingat kata-kataku, usahakan jangan biarkan dia dekat denganmu. Wu Yan pun mengingatkan dengan lembut. Chu Hen, sebaliknya, tidak banyak bicara. Dia hanya memberi isyarat dengan matanya bahwa pihak lain harus berusaha sebaik mungkin. Setelah itu, dua sosok cantik dan menawan tiada taraf naik ke arena masing-masing. Salah satunya halus dan cantik, anggun seperti batu giyok. Seseorang memiliki temperamen yang dingin dan anggun, seperti embun beku. Keduanya naik ke panggung pada saat yang sama, seperti pemandangan yang indah, mau tidak mau membuat mata orang berbinar. Meskipun Chi Kianying menduduki peringkat keempat di Sky Martial Leaderboard, dan Long Suansuang hanyalah pendatang baru selama kurang dari dua tahun, baik dari segi temperamen atau penampilan, mereka tidak kalah dengan Chi Kianying. Menarik! Di bawah panggung, Wang Li mengangkat alisnya sedikit, dan senyuman malas muncul di bibirnya. Mata Pei Ye sedikit menggelap, dan dia menyilangkan tangan di depannya. Sejujurnya, dia masih sedikit terkejut karena Yang Ao akan kalah dari pendatang baru. Kaka senior Chi, mohon beritahu saya. Bibir merah Long Suansuang sedikit terbuka, dan nadanya setenang air. Mata jernih Chi Kianying berkedip-kedip, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak bisa menasihati Anda. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk mengalahkan saya. Mari kita mulai. Kamu pendatang baru, aku akan melepaskanmu dulu. Meskipun itu adalah pernyataan yang membanggakan, tidak ada tanda-tanda provokasi dalam nada bicaranya. Long Suansuang mengangkat matanya sedikit, lalu dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan pusaran energi es yang kuat keluar dari tubuhnya. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, kakak senior Chi. Jenis es padat. Wuss. Dengan deru es, pusaran air putih yang kuat keluar dari tubuh Long Suansuang, dan seperti naga putih yang menari, ia menerkam ke arah Chi Kianying. Kemanapun pusaran air itu pergi, tanah dengan cepat membeku. Saat bergerak, ujung pusaran air yang tebal segera menjadi sangat tajam, dan dari jauh, itu tampak seperti tombak es besar yang megah. Aduh! Angin dingin yang menusup tulang bertiup ke wajah Chi Kianying, dan gaun serta rambutnya menari-nari tertiup angin. Cahaya lembut melintas di matanya, dan gelombang energi yang tidak jelas dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Gemuruh! Sesaat kemudian, platform batu di samping kakinya retak terbuka, dan dinding batu tebal yang memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan tiba-tiba muncul. Bang! Tombak es besar itu menghantam dinding dengan keras, dan langsung meledak menjadi beberapa bagian, dan pecahan es yang tebal memenuhi langit. Kemudian, kedua sisi dinding batu tiba-tiba meledak, dan dua taring es berbentuk bulan sabit keluar dari tanah. Taring es mendekat dari kiri dan kanan, dan menyerang Chi Kianying yang berada di balik dinding batu. Refleks yang sangat cepat. Mata semua orang berbinar. Saat kedua taring es mendekat, seberkas cahaya melesat ke langit seperti bayangan yang mengalir. Tatapan semua orang langsung mengikuti sumber suara. Chi Kianying berdiri di udara, menatap long suan-suang yang ada di depannya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menggerakkan jari-jarinya yang cantik dan ramping dengan lembut, dan sebuah jarum perak muncul di antara jari-jarinya. Jarum perak itu panjangnya sekitar 20 cm, dan itu tampak seperti jepit rambut tanpa hiasan. Chi Kianying menggerakkan pergelangan tangannya, dan jarum perak di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke bawah. Itu sangat cepat sehingga tampak seperti panah berbintang. Murid long suan-suang sedikit menyusut. Dia mengembunkan telapak tangannya di udara, dan aura es dingin menyebar dari telapak tangannya. Ia mengikuti momentum dan melilit jarum perak seperti rumbai. Dalam sekejap, jarum perak itu langsung terbungkus lapisan es yang tebal. Itu seperti cermin es. Tepat ketika semua orang mengira serangan jarum perak telah melemah sepenuhnya, terdengar ledakan keras, dan cermin es yang membungkus jarum perak tiba-tiba meledak menjadi ribuan keping. Pada saat berikutnya, tangan seperti batu giok menggenggam jarum perak di tangannya. Semua orang yang hadir terkejut. Chi Qianying, yang berada ratusan meter jauhnya, tiba-tiba muncul di depan long suan-suang. Pembunuhan instan. Kecepatan gerakan kakak senior Qianying terlalu cepat. Aduh! Chi Qianying memegang jarum perak di satu tangan dan menusupnya ke long suan-suang di depannya. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya yang lain, dan bola energi asal sejati yang terkondensasi dengan cepat memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Serangan ganda. Bahkan jika dia memblokir satu serangan, masih ada serangan lainnya. Serangan balik Chi Qianying menyebabkan semua orang berseru kaget. Dia sangat cepat. 1234. Bunuh instan. Itu seperti kilatan cahaya yang menyilaukan. Chi Qianying muncul di depan long suan-suang saat cermin es pecah. Dia memegang jarum perak di satu tangan dan memadatkan gelombang energi yang kuat di tangan lainnya. Penonton hampir bisa melihat long suan-suang tersingkir saat mereka menyaksikan serangan ganda Chi Qianying. Ini akan segera berakhir. Long suan-suang menyipitkan matanya, dan pupil matanya mencerminkan serangan cepat dan kejam yang bersiul di udara. Lalu, dia mundur dua langkah. Itu adalah cara mundur yang tampaknya kikup dan tidak efektif. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan Chi Qianying dalam jarak sedekat itu. Tapi saat long suan-suang mundur, pusaran es putih di udara mulai mengembun dengan cepat. Itu seperti bola air yang berubah dari cair menjadi padat. Siluet buram muncul. Dalam sekejap, seorang penjaga embun beku yang mengenakan baju perang dan memegang tombak tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Apa itu? Semua orang yang hadir juga terkejut. Pada saat yang sama, jarum perak di tangan Chi Qianying mengenai Frost Guard terlebih dahulu. Retak, jaring laba-laba retakan segera muncul di depan Frost Guard. Kemudian, jarum perak menembus dada Frost Guard dengan kekuatan penetrasi yang luar biasa. Kemudian, ia terbang keluar dari jari Chi Qianying dan menyerang long suan-suang lagi. Long suan-suang sedikit memiringkan tubuhnya, dan jarum perak yang bersinar melewati bahu kanannya. Bagus. Penghindaran yang bagus. Hati para murid Akademi Puncak Bei Chen berbinar, dan mereka diam-diam bersorak untuk long suan-suang. Tapi saat dia menghindari jarum perak, gelombang energi yang kuat mengikuti di belakang long suan-suang. Apa? Detak jantungnya yang santai kembali tegang. Boom! Gelombang kejut yang besar menyebar di atas panggung, membuat batu beterbangan dan pecahan es beterbangan ke segala arah. Tempat di mana long suan-suang berdiri secara mengejutkan membuka sebuah lubang selebar puluhan meter. Chi Qianying berdiri sendirian di tengah pusaran debu dan angin. Alisnya yang indah dipenuhi dengan sedikit kejutan. Dia benar-benar mengelak lagi. Dia bergumam pelan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit. Sosok tinggi dan ramping yang sedingin es dikelilingi oleh pusaran es putih yang tampak seperti naga ilusi. Penonton membelalakkan mata mereka. Long suan-suang, yang masih berada di tanah beberapa saat yang lalu, telah melayang ke langit. Dia dengan cepat membentuk segel dengan sepuluh jarinya. Matanya sebening es, dan auranya sedingin pisau. Desir, desir, desir. Kemudian, gelombang energi dingin yang besar dan melonjak-melonjak menuju Chi Qianying di bawah. Pusaran es yang padat mengembun menjadi pilar es yang jatuh secara diagonal dari langit. Mata indah Chi Qianying sedikit menyipit, dan dia segera mundur. Bang, bang, bang. Pilar es tajam yang tampak seperti tiang kayu besar terus-menerus menghantam panggung, menyebabkan puing-puing beterbangan ke udara. Pilar es yang tajam menembus jauh ke dalam tanah. Energi dingin menyebar ke segala arah, dan itu sangat spektakuler. Bola balik keduanya bisa dibilang agak menyulitkan penonton untuk mengikuti ritmenya. Awalnya, dia mengira Chi Qianying akan mampu mengakhiri pertarungan dalam beberapa gerakan dengan teknik pembunuhan instan yang sulit dipahami. Dia tidak menyangka refleks long suan-suang sebaik miliknya. Bukan saja dia tidak tertekan, tapi dia juga mampu melakukan serangan balik dengan tenang. Ini jauh lebih menarik dari yang kubayangkan. Di bawah panggung, Wang Li mengangkat alis tampannya dengan senyum sembrono di wajahnya. Matanya sedingin air es di kolam sedalam seribu tahun, dan tidak mungkin untuk membedakan apakah dia senang atau marah. Di tribun penonton Starpeak Utara, Kiyu Singyi, yang menduduki peringkat pertama di Heaven Martial Ranking, menyaksikan pertempuran di atas panggung dengan terkejut. Sepertinya ada banyak pendatang baru yang luar biasa tahun ini. Saya pikir Junior Sister Chi tidak akan menjalaninya dengan mudah. Gemuruh. 20 hingga 30 pilar es besar yang megah berjatuhan terus-menerus. Aura dingin yang menusup menutupi langit dan bumi, dan hawa dingin yang menusup tulang menyebar dari panggung ke segala arah. Meskipun ritme serangan Long Suansuang sangat cepat, kecepatan gerakan Cikianying bahkan lebih lincah. Dia lincah seperti capung di atas air, dan dia terus-menerus mengubah posisinya. Swash! 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 Cikianying berjingkat dan menginjak pilar es yang jatuh di atas panggung. Dia membubung ke langit dan terbang menuju posisi Long Suansuang. Suara mendesing. Badai salju menderu. Di bawah kendali Long Suansuang, hawa dingin tak berujung yang memenuhi langit dan bumi bersiul seperti badai. Banyak cermin es tajam dan bila angin berbentuk cincin dengan cepat terbentuk dan menerkam ke arah Cikianying. Menghadapi serangan yang begitu terkonsentrasi, Cikianying tidak panik sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan jarum perak. Berdengung. Saat bergerak, jarum perak bersinar terang. Cahaya yang terkondensasi menyatu di luar, seperti bayangan pedang yang tajam. Kemanapun ia pergi, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Semua bila angin dan cermin es yang bersentuhan dengannya semuanya hancur akibat benturan tersebut. Angin puyuh es yang agung langsung terkoyak. Itu seperti anak panah tajam yang menembus pusaran badai, menembus pinggiran dan mencapai pusat. Long suan-suang sedikit mengernyit, telapak tangannya saling berhadapan, dan aura putih berbentuk spiral dengan cepat membentuk pedang es yang dipenuhi udara dingin. Pola cahaya biru es bersinar, dan lingkaran aura menyebar. Dengan satu pemikiran, Frostblet Swat terbang di udara dan menghadapi pantom Silver Needles secara langsung. Bang! Begitu keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang dahsyat meletus di langit, dan pola cahaya yang terkondensasi meledak di udara. Pada saat yang sama ketika jarum perak ditolak, Long suan-suang benar-benar mundur tanpa ragu-ragu. Aduh! Namun, di saat berikutnya, bayangan perak yang dikelilingi cahaya mengalir terbang ke arahnya lagi. Suara gelombang udara yang membelah udara terdengar sangat jelas. Jarum perak kedua yang sangat tajam terpantul di mata Long suan-suang yang menyipit. Ada lebih dari satu jarum perak. Dengan tergesa-gesa, Long suan-suang mundur dan menghindar. Kemudian, pancaran cahaya perak yang menyilaukan melesat ke udara, seperti meteor yang telah terbang selama puluhan ribu tahun. Mereka menyeret ekornya ke udara dan menyerang Long suan-suang. Tangan putih lili Long suan-suang mengembun, dan belati es pendek yang menyerupai batu giok putih muncul di telapak tangannya. Satu demi satu, jarum perak itu menyerang. Long suan-suang terus-menerus menggunakan belati es di tangannya untuk membelokkan jarum perak. Ding-ding-ding! Suara garing terus menyebar, udara tidak dipenuhi percikan api, tetapi dengan kekuatan batin sejati yang kacau dan energi es yang kental. Serangan Cikianying sangat cepat dan ganas, menyilaukan dan luar biasa. Meskipun Long suan-suang mampu memblokir jarum perak secara akurat, posisinya semakin rendah. Dalam sekejap mata, dia dipaksa kembali ke tanah oleh Cikianying. Saat Long suan-suang kembali ke panggung, selusin suara membosankan saling tumpang tindih. Ekspresi Long suan-suang sedikit berubah. Penonton terkejut. Dengan Long suan-suang sebagai pusatnya, selusin jarum perak jatuh ke tanah dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Berdengung. Sebelum Long suan-suang bisa bereaksi, selusin jarum perak di sekelilingnya mengeluarkan gelombang energi yang sangat kuat pada saat yang sama. Setiap dua jarum perak dihubungkan satu sama lain dan membentuk lingkaran cahaya. Ruang di dalam lingkaran cahaya segera mengalami distorsi yang tidak nyaman. Aura tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Cikianying melayang di udara, menatap Long suan-suang. Bibirnya bergerak sedikit saat dia dengan lembut berteriak. Pembunuhan Dewa Seribu Bulu. Suara mendesing. Gelombang udara yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Di dalam lingkaran cahaya, panah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis. Setiap panah cahaya bersinar dengan cahaya dingin. Dari segala arah, atas, bawah, kiri, kanan. Dari semua sudut, mereka menyerang Long suan-suang yang berada di tengah. Bang, bang, bang. Panggung di dalam lingkaran cahaya retak dan meledak. Ubin batu tebal itu langsung hancur. Ribuan berkas cahaya terjalin di udara dan melesat ke langit. Penonton terkejut. Bahkan Ye Yao, Zhao Qingyi, dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Tidak baik. 1235. Pembunuhan Ilahi Seribu Bulu. Lusinan jarum perak membentuk lingkaran, seperti penghalang mengerikan yang terpicu seketika. Niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba meledak dari dalam, menghancurkan ubin batu di tanah inci demi inci dan menghancurkannya menjadi bubuk. Puluhan ribu sinar cahaya menyilaukan terjalin satu sama lain, merobek ruang di dalamnya. Pupil Long suan-suang menyempit hingga seukuran jarum. Pada saat berikutnya, aurora eros yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Ledakan. Seperti badai anak panah, kekuatan destruktif meletus dari dalam lingkaran cahaya besar, dan sinar cahaya menyilaukan membubung ke langit. Kekuatan mengerikan terkonsentrasi di dalam lingkaran cahaya, terjalin dan robek, dan platform di dalamnya segera runtuh, memperlihatkan retakan vertikal yang padat dan rapi. Namun, area di luar lingkaran cahaya masih utuh, menunjukkan bahwa tidak ada sedikitpun kekuatan yang bocor. Dalam sekejap mata, sosok anggun Long suan-suang segera tenggelam dalam hujan panah cahaya yang tak ada habisnya. Oh tidak! Murid-murid Akademi Puncak Bei Chen semuanya terkejut, mata mereka terbuka lebar. Beberapa saat yang lalu, mereka semua bersorak atas penampilan Long suan-suang, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah dalam bahaya. Suster suan-suang, Ye Yao, Wu Mian, Zhao Qingcai dan yang lainnya juga cemas. Di sisi lain, Chu Hen dan Wu Yan mengerutkan kening, mata mereka tertuju pada kekuatan kacau dalam badai panah. Wanita benar-benar menakutkan jika mereka serius. Wang Li menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi sinis dan malas. Di sisi lain, bibir Pei Ye melengkum dingin, melihat situasi di depannya dengan senyuman tipis. Pada saat ini, para murid Akademi Puncak Dong Suan sudah mulai merayakannya. Haha, kami benar-benar tidak bisa berharap terlalu banyak dari murid baru. Tidak buruk dia bertahan begitu lama. Di seluruh sekte bela diri, aku khawatir tidak ada murid perempuan yang bisa dibandingkan dengan kakak senior Qian Ying. Namun, saat ini, suara dari bawah panggung tiba-tiba berhenti. Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan para tetua tingkat tinggi dan delapan master dari Pik Kotiark di platform pengamatan Starpik mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa itu? Kekuatan pembunuh yang dingin dan sunyi perlahan-lahan memudar. Di dalam lingkaran cahaya yang tenggelam, tempat semua batu batanya hancur, terdapat bola es dengan diameter 7 hingga 8 meter. Bola seputih salju memancarkan hawa dingin sedingin es. Itu tampak seperti mutiara yang sangat besar. Permukaan bola salju ditutupi dengan lubang-lubang halus, dalam, bundar dan tanda-tanda vertikal yang panjang dan rapi. Kaca. Tepat pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola salju. Kemudian, dengan suara, bang, yang lembut, seperti gelembung pecah, bola salju besar itu meledak menjadi kristal es dan es yang memenuhi langit. Pada saat ini, sosok yang dingin dan anggun sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Apa? Semua orang kaget. Hati para murid Akademi Puncak Bei Chen berbinar. Mata Ye Yao, Wu Yan, Zhao Qingyi dan yang lainnya juga bersinar terang. Aura Long Suansuang masih kuat, matanya seperti bulan, menyilaukan. Meski tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya, ada beberapa noda darah dengan kristal es merah di punggung tangan kirinya. Di tengah alisnya, Tatoro berbentuk kepingan salju berkedip samar dengan cahaya lembut yang aneh. Batas garis keturunan atribut es yang kuat, di platform tontonan Starpeak, Kiyu Xingyi, yang menduduki peringkat pertama di daftar bela diri surgawi, bergumam kaget. Bahkan mata master sekte bela diri pun dipenuhi dengan keterkejutan. Suasana di bawah panggung pun berubah. Long Suansuang sedikit mengangkat kepalanya, sepasang mata poeniksnya menatap lurus ke arah Chi Qianying di langit. Berdengung. Di saat yang sama, cahaya dingin menyala, dan Chi Qianying langsung menghilang. Sebelum orang banyak dapat menemukan posisinya, hembusan angin kencang langsung menyerang dari belakang Long Suansuang. Posisinya berubah begitu cepat seperti roh, muncul dan menghilang tanpa diduga. Merasakan kekuatan agung di belakangnya, Long Suansuang sedikit condong ke samping, dan pusaran es tebal menyapu dari tengah telapak tangannya. Dalam sekejap, permukaan platform di belakangnya terbelah, dan banyak gigi es yang tampak seperti gigi gergaji muncul dari bawah tanah. Baris demi baris taring es yang tajam, seperti mulut besar bunga pemakan manusia, mendekati Chi Qianying yang sedang menyerbu ke arahnya. Bang! Namun, pada saat yang sama ketika gigi es yang tajam menutup, Chi Qianying sekali lagi menghilang di tempat. Ketika lawannya mengubah posisinya, Long Suansuang menyatukan kedua telapak tangannya, melepaskan kekuatan batas yang kuat dari garis keturunannya. Rumbel, panggung bergetar, dan kemudian gunung es yang tingginya hampir seratus kaki segera muncul dari Soaring Sky Battle Platform. Udara dingin yang menutupi langit dan bumi menyebar secara sembarangan. Gunung es yang megah menempati hampir sepertiga dari keseluruhan Soaring Sky Battle Platform. Itu sangat spektakuler. Long Suansuang berdiri di puncak gunung es sementara pusaran es menyelimuti langit dan bumi. Dia tampak seperti roh dukun misterius yang mengendalikan energi es dan salju. Semua orang di sekitar berseru tanpa henti dengan kekaguman. Long Suansuang mungkin bermaksud untuk mengendalikan seluruh platform pertempuran dan tidak memberi Chi Qianying kesempatan untuk mendekatinya. Desir Detik berikutnya, jarum perak menembus udara dan melesat ke arah Chi Qianying. Mata indah Long Suansuang sedikit menyipit, dan kemudian dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Pilar es yang sangat besar terbentang dari tebing di bawahnya, dan itu tampak seperti jembatan yang menggantung di udara saat menghalangi jarum perak di udara. Berdengung. Ruang sedikit bergetar, lalu Chi Qianying segera melesat ke pilar es yang tergantung di udara. Dia membalik telapak tangannya, dan kemudian tiga jarum perak ditembakkan secara eksplosif dari sela-sela jarinya. Suara mendesing. Pada saat yang hampir bersamaan, tombak es yang sangat besar dan kuat turun dari langit, dan tidak melambat sedikitpun saat menghantam ketiga jarum perak itu. Bang! Tombak es itu bertabrakan dengan pilar es yang sangat besar, dan seperti jembatan yang runtuh, bongkahan besar es runtuh. Benar saja, Chi Qianying menghilang dari tempatnya sekali lagi dan muncul kembali di lokasi lain. Namun, Long Suansuang sepertinya siap untuk ini. Saat dia muncul kembali, bila angin berbentuk busur selebar puluhan meter merobek udara dan menebas ke bawah. Bang! Bang! Energi yang kuat bertabrakan terus-menerus di permukaan platform. Teknik pembunuhan instan Chi Qianying dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sulit dipahami, dan kecepatan dia mengubah posisinya sangat mempesona. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah Long Suansuang. Tidak peduli seberapa cepat serangan Chi Qianying, lawannya selalu bisa bereaksi tepat waktu. Satu demi satu, pilar es raksasa muncul dari permukaan platform. Itu tampak seperti patung es yang berkilau dan tembus cahaya. Long Suansuang menjaga Chi Qianying dalam batas pertahanan tertentu, dan setelah serangkaian serangan, Chi Qianying tidak bisa mendekatinya. Semua orang di bawah panggung bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan Wu Yan menggelengkan kepalanya karena takjub. Junior Sister Long benar-benar tidak terduga. Tidak ada satu celah pun dalam pembelaannya. Dia benar-benar luar biasa. Zhao Qingyi menganggup memuji. Mata Chu Hen sedikit menyipit, dan alisnya berkerut saat dia merenung. Saat ini, hati sanubari penonton sedang tegang. Semua orang sangat gugup. Tidak ada yang menyangka bahwa murid baru seperti Long Suansuang akan mampu bertarung dengan Chi Qianying, yang berada di peringkat keempat di papan peringkat Heaven Martial, sampai sejauh itu. Ledakan Bila angin yang sangat tajam bertabrakan dengan energi telapak tangan Chi Qianying. Pecahan es memenuhi langit, bersama dengan energi batin yang kacau, dan gelombang besar udara melonjak. Chi Qianying tidak langsung menghilang kali ini. Dia memandang Long Suansuang yang berdiri di puncak gunung es dengan heran. Kamu sebenarnya bisa menentukan lokasiku setiap saat. Kamu memang cukup mampu. Long Suansuang mengangkat matanya sedikit dan menjawab dengan tenang, kemanapun jarum perak itu pergi, itu akan menjadi lokasi tempat kamu berteleportasi. Apa? Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Banyak murid sekte Marsial leluhur yang terkejut dan mendapat pencerahan. Apakah ini rahasia taktik pembunuhan instan Chi Qianying? Wu Yan, Zhao Qingyi, Ye Yao, dan yang lainnya terkejut. Adapun Wang Li, Pei Ye, Kiyu Singyi, dan beberapa orang jenius lainnya, mereka agak tenang. Ekspresi Chu Hen juga tenang. Faktanya, dia telah lama mengetahui teknik bertarung Chi Qianying. Taktik pembunuhan instan miliknya agak mirip dengan kilatan langit melonjak miliknya. Yang satu menggunakan jarum perak sebagai panduan sementara yang lain menggunakan pedang ran biru sebagai panduan. Namun, jelas bahwa taktik pembunuhan instan Chi Qianying jauh lebih kuat daripada kilatan langit melonjak miliknya. Taktik pembunuhan instan memungkinkan seseorang berpindah ke banyak lokasi berbeda. Sebaliknya, Soaring Celestial Flash hanya dapat memilih satu lokasi. Selain itu, dalam hal frekuensi penggunaan, taktik pembunuhan instan jauh melampaui Soaring Celestial Flash. Sebagai perbandingan, Chu Hen sedikit lebih rendah dari Chi Qianying dalam hal taktik pembunuhan instan. Jadi, Chi Qianying sedikit mengangkat alisnya. Saya sudah menghafal lokasi semua jarum perak, dan saya juga bisa merasakan sedikit fluktuasi energi yang datang darinya, jawab Long Suansuang. Keributan Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, seluruh tempat kembali menjadi gempar. 1236 Aku sudah menghafal posisi semua jarum perak, dan aku juga bisa merasakan fluktuasi lemah kekuatan yang datang darinya. Long Suansuang menjawab dengan acuh tak acuh. Suara mendesing. Dalam sekejap, lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara riu sementara keheranan samar-samar muncul dari hati semua jenius. Bahkan petinggi alam leluhur bela diri di platform pengamatan Puncak Bintang pun mengangguk setuju. Wanita ini sangat berbakat. Saya bertanya-tanya mengapa dia tidak terkenal sebelumnya. Seorang penatua bertanya dengan santai. Haha, apakah kamu masih perlu bertanya? Saya khawatir Akademi Bei Chen Pik sengaja menyembunyikannya. Anda pikir begitu? Dekan Luo Chang. Dekan Luo Chang hanya tersenyum canggung menanggapi pertanyaan orang-orang di sekitarnya dan tidak banyak bicara. Berdasarkan penampilannya saat ini, kekuatan Long Suansuang mungkin berada di atas kekuatan Ye Yao. Sebelumnya, Akademi Puncak Bei Chen hanya menghargai Ye Yao, tetapi tidak pada Long Suansuang. Ini merupakan kesalahan perhitungan besar bagi mereka. Luo Chang diam-diam berpikir bahwa dia berharap Long Suansuang tidak akan menyimpan dendam di masa depan. Suara mendesing. Pusaran es yang menusup tulang menutupi langit dan bumi, seperti badai salju musim dingin yang menyelimuti Ling Kiao Arena yang besar. Di arena, di puncak gunung es, Long Suansuang menunjukkan keanggunannya yang luar biasa. Pilar es besar berdiri di atas platform batu, seperti patung es yang mewah. Mata Cikianying bersinar redup, dan alisnya yang indah sedikit terangkat. Kamu sebenarnya bisa mengingat semua posisi. Memang tidak mudah, tapi... Dia berhenti, dan gelombang energi aneh dilepaskan dari tubuhnya, dan aliran udara yang tak terlihat menjadi sangat bergejolak. Suara mendesing. Aliran udara yang cepat menyebar ke seluruh arena, dan beberapa aura kuat melonjak dari posisi berbeda di sekitar Long Suansuang. Dalam sekejap, ekspresi banyak penonton berubah. Wang Li, Pei Ye, Kiyu Singyi, dan para jenius top lainnya menyipitkan mata. Lima Cikianying yang identik telah muncul di udara di atas soaring firmamen Battle Ring. Ini. Batas garis keturunan kakak senior Kianying. Itu adalah tubuh ilahi yang dapat mengkloning dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya hampir semua orang menyaksikan batas garis keturunan Cikianying. Semua orang terkesima saat mereka menatap kelima Cikianying yang auranya persis sama. Batas garis keturunan yang sama dengan Han Yikuan. Mata Cuhen menjadi gelap saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Han Yikuan, yang pernah tinggal bersama klan kupu-kupu leluhur bersama Kiao Xiao Wan, memiliki konstitusi yang memungkinkan dia membuat klon. Namun, sebagai perbandingan, aura avatar Cikianying sama persis. Tidak ada perbedaan sedikitpun. Tidak mungkin membedakan mana yang asli. Suara mendesing. Sepertinya ada getaran tajam di udara. Kelima Cikianying secara bersamaan menunjukkan jarum perak di tangan mereka. Bagaimana dengan sekarang? Bisakah kamu menemukan keberadaanku? Suara dinginnya seperti air dari sumur kuno. Meski tenang, namun ada rasa kesepian di dalamnya. Begitu dia selesai berbicara, Kelima Cikianying melangkah ke udara dan menyerbu menuju Long Suansuang di puncak gunung es. Kelima Cikianying segera mengacungkan jarum perak di tangan mereka. Pancaran cahaya yang berkelap-kelip dengan pancaran cahaya ilahi yang menyilaukan melintasi langit, merobek aliran udara pusaran es. Mereka seperti anak panah terbang yang menembus nebula, memamerkan ketajamannya. Hati orang banyak sekali lagi terangkat ke tenggorokan. Ye Yao, Zhao Qingcai, Wu Mian, dan yang lainnya mengerutkan kening dengan ekspresi serius di wajah mereka. Namun, pada saat ini, tanda kepingan salju di dahil Long Suansuang berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti ledakan cahaya ilahi. Suara mendesing. Arus dingin yang hampir membekukan udara mengaduk langit dan membentuk badai salju yang menderu-deru. Kemudian, di langit di atas Long Suansuang, gelombang energi yang dahsyat menyapu. Udara dingin yang tak ada habisnya berkumpul. Di bawah tatapan takjub orang banyak, sesosok tubuh transparan besar muncul di antara langit dan bumi. Sosok itu seperti mimpi. Fitur wajahnya sedikit kabur dan wajahnya ditutupi kerudung. Itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah penyihir salju yang mengendalikan kekuatan musim dingin 10 ribu tahun. Ini semua orang kaget dan mata mereka membelalak. Suara mendesing. Pusaran es yang sangat dingin dan padat melonjak ke segala arah. Semua jarum perak yang menyerang Long Suansuang membeku di tempatnya. Buat dengan dingin, dan padatkan dengan es. Mata Long Suansuang sedikit bergetar saat dia membentuk segel dengan kedua jarinya. Penyihir salju di belakangnya merentangkan tangannya dan memancarkan aura kuat yang mirip dengan penyihir kuno. Kelima Cikianying tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Lapisan tipis es diam-diam mengembun di sekitar tubuh mereka. Pada saat berikutnya, tombak es yang sangat kuat turun dari langit seperti hukuman ilahi dan menyerang salah satu dari mereka. Ledakan. Cikianying, yang terlempar ke tanah, meledak menjadi bola cahaya kemasan. Satu. Kaca. Bersamaan dengan suara es yang bergesekan satu sama lain, tiga penjaga raksasa setinggi 10 meter mengembun di udara. Penjaga raksasa ini terbentuk dari es. Mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak di tangan mereka. Mereka tampak seperti prajurit undet yang tak bernyawa. Tombak-tombak itu, yang dipenuhi dengan kekuatan yang tajam dan mematikan, meledak dengan hujan tombak badai yang dahsyat dan kuat. Bang, bang, bang. Tiga milik Cikianying dihancurkan oleh raksasa es berturut-turut. Luar biasa. Besar. Para murid Akademi Puncak Bei Chen sangat bersemangat dan kepercayaan diri mereka pulih. Pada saat ini, bahkan empat master puncak mengungkapkan ekspresi serius. Terutama master puncak Bei Chen, Yuan Sang, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Diciptakan dengan dingin, dibentuk oleh angin dan salju, gumam dongfang heng si pelan. Matanya berkedip dan dia berhenti sebelum melanjutkan, dipadatkan dengan es. Ini sebenarnya sangat mirip dengan kekuatan permaisuri es. Bang. Setelah membunuh empat Cikianying berturut-turut, Long Suansuang langsung membalikkan keadaan. Cikianying, satu-satunya yang tersisa, segera dikepung oleh tiga penjaga raksasa. Ketiga raksasa es itu mengulurkan tombaknya pada saat bersamaan. Pilar cahaya putih melesat ke arah Cikianying dari berbagai arah. Bersenandung. Tiga pilar cahaya putih melesat ke arah Cikianying dan segera membentuk penjara es melingkar. Cikianying langsung terjebak di penjara es. Mas, tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menjebakku. Para murid Akademi Puncak Bei Chen menjadi semakin bersemangat. Kamu kalah, Long Suansuang berkata dengan acuh tak acuh. Namun, tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Sebaliknya, dia menyeringai dan berkata sambil tersenyum main-main, Apakah kamu yakin? Apa kamu yakin? Tiga kata sederhana ini menyebabkan hati sanubari semua orang bergetar. Gedebuk. Suara senjata tajam yang menembus es terdengar dari sisi kiri Long Suansuang. Mata semua orang tiba-tiba menyipit. Jarum perak ramping dengan pola misterius menembus dengan kuat ke dinding es di belakang gunung es. Aliran udara yang cepat melonjak saat sosok seperti hantu melintas di udara. Dalam sekejap, Cikianying ke-6 tiba-tiba muncul di sisi kiri Long Suansuang. Apa? Di mana tubuh aslinya? Para murid Akademi Puncak Bei Chen terkejut, tetapi para murid Akademi Puncak Dong Suansuang sangat gembira. Sepertinya kamu melewatkan posisi paling penting. Seiring dengan nada ringan, aura yang sangat kuat dan agung keluar dari tubuh Cikianying ke-6. Energi palem itu seperti arus bawah di laut dalam. Peng! Sebuah ledakan yang sangat dahsyat terdengar. Gambar besar Snow Winbansi yang menyelimuti Long Suansuang segera terkoyak oleh dampaknya. Akibat dari energi kekacauan menyapu ke segala arah. Saat pesona angin salju hancur, energi telapak tangan Cikianying mendarat di tubuh Long Suansuang tanpa halangan apapun. Pada akhirnya, dia tetap kalah. Hati banyak pendukung Long Suansuang tenggelam ke dasar. Namun pada saat ini, kekuatan menakutkan mulai runtuh. Long Suansuang, yang tidak punya waktu untuk menghindar, langsung hancur menjadi tumpukan pecahan es. Apa ini? Klon es. Master puncak Dong Suansuang, Aoyun Zhuang, tanpa sadar berseru. Sebelum orang banyak dapat bereaksi, sebuah suara jernih terdengar pelan dari pilar es besar di sisi barat platform cakrawala tinggi. Maaf, saya tidak melewatkan posisi apapun. Hua! Pada saat ini, banyak tetua dari sekte bela diri tidak bisa lagi duduk diam. Bahkan berbagai pico-urtiart masters mau tidak mau harus berdiri. Puluhan ribu tatapan secara seragam menyapu ke tempat yang sama. Di puncak sisi barat es, sosok cantik dengan kecantikan tiada taraf, sedingin es, berdiri menyamping. Di tangannya, ada busur besar yang ditarik sepenuhnya, dipenuhi dengan cahaya warna-warni, berayun dengan mewah. Di tali busur, anak panah padat berkelap-kelip dengan pola cahaya yang indah. Jebakan di dalam jebakan, mata-mata di dalam mata-mata. Sementara kerumunan masih dikejutkan oleh kemunculan Cikianying ke-6, Long Suansuang yang asli telah secara diam-diam menarik busur hujan mendalamnya. Siu! Tanpa ragu-ragu, Long Suansuang mengendurkan jarinya. Seberkas cahaya ilahi menembus langit, memukau langit dan bumi, menyinari sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Pupil Cikianying dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Jejak keterkejutan diam-diam menyebar di wajah cantiknya. Baru-baru ini, banyak pembaca bertanya kepada saya mengapa saya tidak membalas komentar mereka. Saya perlu menyebutkan di sini bahwa buku, The Divine King of Martial Apex, pertama kali diterbitkan di situs Chasing Wafes. Saya tidak mempunyai wewenang untuk membalas situs web lain. Misalnya Palem Reader, Tencent Book Reader, Migu Yue, Del. Saya tidak memiliki wewenang untuk membalas atau berkomunikasi dengan mereka. Hasilnya, banyak pembaca yang memilih saya dan mengirimi saya hadiah, tetapi saya tidak dapat membalas atau berterima kasih kepada mereka. Jika saya tidak memperbarui tepat waktu, saya hanya dapat memberitahu semua orang di situs web Chasing Wafes, yang telah menimbulkan banyak kritik. Saya sangat, sangat menghargai dukungan dari setiap pembaca. Bukannya saya tidak ingin membalas semua orang, tapi saya tidak punya wewenang untuk melakukannya. Oleh karena itu, jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di bagian resensi buku Chasing Wafes. Meski hanya percakapan biasa, saya akan membalas semuanya satu per satu. 1237 Jebakan di dalam jebakan, mata-mata di dalam mata-mata. Astaga! Dalam sekejap, seberkas cahaya ilahi menembus langit, memukau dunia. Seperti anak panah yang melesat melintasi langit malam, ia terbang menuju Cikianying di gunung es. Suara desiran deras gelombang udara terdengar sangat jelas. Dunia berputar, dan ruang bergetar. Desis! Suaranya yang cepat dan tajam merangsang gendang telinga setiap orang yang hadir. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, panah berwarna-warni itu langsung menembus bahu kanan Cikianying ke-6. Menakjubkan, cemerlang, mempesona. Embun beku dan debu memenuhi langit. Pupil Cikianying dengan cepat membesar, dan wajah cantiknya bergetar. Memukul. Semua orang dari Akademi Puncak Bechen merasa jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Mata mereka berbinar. Ye Yao, Zhao Qingcai, Wu Yan, dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Saudari Suan Suang akan menang. Bersenandung. Bahu kanan Cikianying tertusuk panah es busur hujan mistik, dan dia melayang ke bawah seperti bulu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan terang, dan kemudian dengan keras, dia berubah menjadi bayangan emas yang memenuhi langit. Apa? Hembusan angin dingin yang suram dan tiba-tiba bertiup, dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Suara mendesing. Saat berikutnya, gelombang Yuan sejati yang menyerupai daun-daun berguguran berkibar di langit. Di pilar es besar di sisi barat Soaring Sky Arena, Long Suan Suang menghela nafas lembut, dan sedikit kesepian muncul di matanya yang jernih. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar, dan pupil semua orang sedikit menyusut. Di belakang Long Suan Suang berdiri sosok yang halus dan halus. Cikianying memegang jarum perak di satu tangan, dan jarum perak itu dengan lembut menyentuh punggung Long Suan Suang. Meski tidak menembus, hasilnya sudah diputuskan. Kamu kalah, kakak muda Long. Pembalikan adegan demi adegan telah menyebabkan sebagian besar orang yang hadir menjadi bingung. Hati mereka kacau, dan pikiran mereka tidak dapat mengikuti langkah keduanya. Apa yang sedang terjadi? Ada klon lain? Tidak, termasuk badan utamanya, totalnya ada enam. Enam, termasuk yang tadi, kita sudah melenyapkan lima di antaranya, dan masih ada satu yang terjebak. Suara penonton di bawah panggung terhenti, disusul rasa takjub dan tidak percaya yang kental. Cikianying kelima, yang telah dipenjara-dipenjara S oleh tiga Frostians, telah menghilang tanpa jejak. Ini, semua orang saling memandang. Apakah Cikianying yang kelima benar-benar Cikianying yang asli? Semua orang di ruangan itu bingung. Terkejut, kan? Cikianying bertanya dengan lembut. Long Suansuang melirik ke samping saat sedikit keraguan melintas di alisnya. Menurut pemikirannya, yang terakhir muncul pasti adalah tubuh utama Cikianying, dan lima yang pertama tidak diragukan lagi adalah klon. Namun, bukan itu masalahnya. Sudut mulut Cikianying sedikit terangkat saat dia terus berkata, Taktik pembunuhan instan tidak hanya memungkinkan saya mengubah posisi sesuka hati, tetapi saya juga dapat beralih antara tubuh utama dan tiruan saya sesuka hati. Hua! Begitu kata-kata ini diucapkan, penonton menjadi gempar. Ekspresi pencerahan muncul di wajah semua orang. Dengan kata lain, penilaian Long Suansuang benar. Cikianying terakhir yang muncul adalah Cikianying yang asli. Namun, karena kekuatan garis keturunannya yang unik, dia segera berpindah tempat dengan klonnya saat panah Long Suansuang terbang ke arahnya. Dengan demikian, Cikianying kelima yang telah dipenjara menjadi Cikianying asli. Inilah rahasia taktik pembunuhan instan. Itu juga merupakan kekuatan garis keturunan yang paling dibanggakan Cikianying. Karena itulah Cikianying berhasil membalikkan keadaan di saat-saat terakhir. Jadi begitu, Long Suansuang mengangguk. Di saat yang sama, aliran udara dingin yang menyelimuti dunia dengan cepat surut. Gunung es dan banyak pilar es di platform juga runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi pecahan kristal es yang memenuhi langit dan menghilang di udara. Cikianying menarik jarum perak di tangannya dan kembali ke panggung bersama Long Suansuang. Secara relatif, hasilnya relatif damai. Namun, penonton di bawah panggung selalu merasa gugup. Dengan panah itu, Long Suansuang menghindari mengenai bagian vital Cikianying, dan memilih untuk mengenai bahu kanannya. Cikianying pada akhirnya juga tidak berusaha sekuat tenaga. Meskipun pertarungan antara kedua wanita itu bukanlah pertarungan yang penuh kekerasan, dan seluruh arena belum hancur. Itu adalah pertarungan kecerdasan dan siasat. Berkali-kali terjadi pembalikan dan tabrakan yang indah, itu benar-benar membuka mata. Pemenangnya adalah Cikianying dari Akademi Dong Suansuang. Penatua Liu mengumumkan dengan keras. Para murid Akademi Puncak Dong Suansuang bersorak. Meskipun Akademi Puncak Bei Chen merasa kasihan, mereka juga memuji penampilan Long Suansuang. Meskipun dia kalah, itu tetap mengagumkan. Junior Sister Long sudah sangat mengesankan. Dia tidak kalah secara tidak adil. Bei Chen Peak Academy tidak mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Sama sekali tidak. Ini adalah penegasan yang diberikan semua orang kepada Long Suansuang. Sorak-sorai naik dan turun, bergema di langit dan bumi. Di Puncak Sing Ching. Semua Master Akademi Puncak memiliki pemikiran mereka sendiri di dalam hati mereka. Haha, Si Tu Song, Master Puncak Kuba Barat, berkata sambil tersenyum lebar, dia hampir kalah. Tampaknya akan sedikit sulit bagi Akademi Puncak Dong Suansuang untuk mengandalkan Ciki Anying untuk menjadi juara tahun ini. Master Puncak Dong Suansuang, mata Ao Yun Suang sedikit tenggelam saat dia melirik ke samping, tapi tidak menjawab. Sebaliknya, Master Akademi Spiritual Selatan, Ning Kyu Sui, malah memujinya, bakat Long Suansuang itu luar biasa. Aku khawatir bakatnya bahkan melebihi Ye Yao. Aku penasaran apakah Master Puncak Yuan Sang diam-diam telah mengajarkannya. Dia. Tanpa menunggu jawaban Yuan Sang, Si Tu Song tersenyum sembrono, Long Suansuang dan Ye Yao memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda. Bagaimana seorang Master bisa mengajar dua murid yang berbeda? Yuan Sang mengerutkan kening dan dengan dingin mendengus. Hef, jadi bagaimana jika aku mengajarinya? Jadi bagaimana jika saya tidak mengajarinya? Saya hanya tahu bahwa dia adalah murid Akademi Puncak Bei Chen saya. Adapun bakatnya, Anda tidak perlu khawatir tentang garis keturunannya. Itu masuk akal. Namun, setelah hari ini, semua orang dari Akademi Puncak Bei Chen akan dikeluarkan dari empat besar. Si Tu Song tidak menyembunyikan ejekan dalam kata-katanya. Saat ini, murid paling kuat dari Akademi Puncak Bei Chen, Wu Yan, Ye Yao dan Long Suansuang, semuanya telah tersingkir. Hanya Chu Han, yang memiliki banyak kontroversi, yang tersisa. Situasinya tidak terlihat bagus. Saat aliansi Xiao tiba, Akademi Puncak Bei Chen akan berhenti di sini. Kaka Suansuang, kamu benar-benar luar biasa. Long Suansuang, yang baru saja kembali ke panggung, langsung disambut dengan tatapan memuji dari orang-orang di sekitarnya. Long Suansuang menggelengkan kepalanya dan menatap Chu Han dengan sedikit kecewa. Sayangnya, dia masih kalah. Kerugian macam apa ini, tidak ada yang tahu bahwa garis keturunan Cikianying akan sangat aneh. Jika bukan karena kekuatan istimewanya, dialah yang akan kalah. Wu Yan berulang kali membantah. Chu Han juga menepuk bahu pihak lain dan memberinya tatapan tegas. Sejujurnya, hasil ini sudah yang terbaik. Ini karena Chu Han tidak ingin Long Suansuang bertemu dengan salah satu dari tiga orang tersisa yang melaju ke empat besar. 1238 Selanjutnya adalah pertarungan kedua. Wang Li dari Akademi Puncak Spiritual Selatan versus Lu Feng dari Akademi Puncak Mendalam Timur. Begitu suara Penatua Liu turun, seluruh Star Rising Peak segera meledak dalam teriakan yang membubung ke langit. Namun, sorakan itu sepenuhnya bertepuk sebelah tangan. Wang Li, Wang Li. Kakak senior Wang Li akan menang. Kakak senior Wang Li adalah juaranya. Sebagai peringkat kedua di Heaven Martial Leaderboard, popularitas Wang Li tidak dapat disangkal. Namun, perlu disebutkan bahwa lawannya, Lu Feng, tidak berada di papan peringkat Heaven Martial. Entah itu karena keberuntungannya atau hal lain, lawan Lu Feng tidak berada di papan peringkat Heaven Martial sejak awal babak 32 besar. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia bisa masuk delapan besar dalam kondisi stabil. Segera setelah itu, di bawah sorak-sorai penonton, mereka berdua melangkah ke arena. Lu Feng tinggi dan berotot, dan penampilannya agak tampan. Namun meski begitu, dia tampak sangat lemah di hadapan Wang Li. Wang, kakak senior Wang Li, tolong bimbing aku. Suara Lu Feng sedikit gelisah. Wang Li menunjukkan senyuman lembut dan malas. Saudara muda Lu Feng, kamu nampaknya sangat gugup. Lu Feng mengerutkan kening dan merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat senyum sembrono Wang Li. Dia mengepalkan tangannya dan gelombang Yuan Qi keluar dari tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Lu Feng seperti terong beku, layu. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya dan berkata dengan lembut, aku kalah. Set. Penonton mencemoh dan menggelengkan kepala untuk menunjukkan ketidak tertarikan mereka. Namun sebagian besar dari mereka mengungkapkan pemahamannya. Menghadapi ranker kedua di Heaven Martial Leaderboard dan juara sebelumnya, Lu Feng tidak memiliki niat sedikitpun untuk bertarung. Karena sudah jelas bahwa dia akan kalah, dia tidak akan kalah telak jika dia memilih untuk kalah. Bijak, Wang Li tersenyum dengan sedikit sinisme dalam kesembronoannya. Pada saat yang sama, posisi Wang Li terdistorsi. Tubuhnya dipelintir dan dia menghilang dari arena. Dalam sekejap mata, dia kembali keluar arena. Mata Kiyu Singi berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan garis darah seribu ilusi orang ini semakin kuat. Setelah Wang Li yang pergi, Lu Feng menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya dan menyekak keringat dingin di dahinya. Kemudian, dia lari dari panggung seolah-olah sedang melarikan diri. Hah! Pei Yeh mendengus dengan nada menghina dari bawah panggung. Sampah! Lu Feng kalah dalam pertarungan kedua. Wang Li dari Akademi Puncak Spiritual Selatan adalah pemenangnya. Penatua Liu sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ketirai cahaya keemasan yang tergantung di langit di atas Star Rising Peak. Nama Long Suan Suang dan Lu Feng diam-diam hancur menjadi pecahan es. Juga, Chu Hen melawan Xiao Alliance, Pei Yeh melawan Wen Tao, dua pertandingan ini belum dimulai. Penatua Liu melirik ke arah penonton dan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan untuk mengumumkan, pertandingan ketiga, Pei Yeh dari Akademi Puncak Langit Barat versus Wen Tao dari Akademi Puncak Roh Selatan. Huala! Teriakannya tidak lebih lemah dari teriakan Wang Li. Namun, dibandingkan momentum sepihak tadi, lawan Pei Yeh, Wen Tao, juga mendapat banyak dukungan. Ayo, Kakak Senior Wen Tao. Kami yakin kamu bisa menang. Kakak Senior Wen Tao akan menang. Wen Tao. Peringkat ke-6 dalam daftar Heaven Martial. Kekuatannya juga berada di puncak banyak murid rilem Martial leluhur. Di babak perempat final kemarin, Zhao Qingcai berhasil dikalahkan oleh Wen Tao. Apalagi dia hanya bertahan sekitar 10 gerakan sebelum dia tersingkir. Memikirkan situasinya kemarin, Zhao Qingcai mencibir bibirnya dengan kepahitan yang tersembunyi. Apakah kamu ingin dia kalah? Zhao Qingyi tertawa. Namun, Zhao Qingcai justru menggelengkan kepalanya. Beberapa orang di sampingnya tercengang. Ye Yao juga dengan santai bertanya, bukankah dia yang melenyapkanmu kemarin? Ya, dialah yang melenyapkanku. Namun, Kakak Senior Wen Tao cukup baik. Dia tahu bahwa aku adalah murid baru dan dengan sengaja menunjukkan belas kasihan. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan senyum. Meskipun para jenius terbaik di daftar bela diri surga lebih arogan, tidak ada kekurangan murid yang lembut seperti Wu Yan dan Wen Tao. Orang-orang seperti ini cukup ramah dan mudah didekati. Segera, dua sosok muda dengan sikap luar biasa naik ke Soaring Sky Arena satu demi satu. Aliran udara tanpa disadari dipercepat. Pei Ye menyilangkan tangan di depannya dan memandang dengan acuh tak acuh pada pemuda ramping dan tampan di depannya. Dibandingkan dengan sampah yang hanya tahu cara melarikan diri, kamu punya keberanian. Wajah Wen Tao menjadi gelap dan alisnya penuh keseriusan. Huff, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Sangat bagus. Saya harap saya masih bisa melihat ekspresi percaya diri anda nanti. Weng! Saat suaranya jatuh, kekuatan agung tiba-tiba muncul dari tubuh Wen Tao. Antara langit dan bumi, hal itu memicu gelombang esensi sejati yang mengamuk. Kekuatan-kekuatan spiritual yang luar biasa itu seperti Void Dragon Piton. Mata Wen Tao tajam seperti kilat, dan kedua telapak tangannya terlihat marah. Aku akan memberimu pelajaran. Segel Ilahi Harimau Yin. Mengaum. Raungan Harimau menghancurkan gunung dan sungai. Dalam sekejap, seberkas cahaya putih yang ganas keluar dari telapak tangan Wen Tao. Langit kehilangan warnanya, angin bertiup kencang, dan awan mengamuk. Lingkungan sekitar High Sky Arena segera jatuh ke dalam kegelapan. Pilar palem yang mengamuk mengarah ke Pei Ye. Kemanapun ia pergi, permukaan arena meledak dengan keras, dan jurang yang dalam dan lebar dengan cepat terbelah. Di dalam pilar palem yang sangat ganas, seekor harimau putih kokoh seperti binatang dewa yang tersembunyi di dalamnya, memancarkan aura ganas yang tak ada habisnya yang dapat menghancurkan dunia. Dia berusaha sekuat tenaga saat dia bergerak. Wen Tao tidak menahan diri sama sekali. Menghadapi kekuatan mengerikan yang datang ke arahnya, mata Pei Ye menjadi dingin, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman menghina. Dia tidak bergerak, dan berdiri tegak di tempat. Bang, terdengar suara yang menggemparkan bumi, dan arena besar itu segera meletus dengan gelombang kejut energi yang dahsyat seperti tabrakan meteorit. Lapisan batu bata terhempas, dan tanah tebal serta bebatuan seperti segerombolan belalang dan ngengat yang ketakutan. Celah dalam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke segala arah, mencapai sampai ke tepi ring pertempuran. Dampak dahsyat menyebar ke seluruh arena, dan para tetua dari sekte bela diri segera mengaktifkan formasi pelindung untuk melawan kekuatan kekerasan yang meluap dari dalam. Kekuatan yang sangat kuat. Semua orang di bawah arena melebarkan mata mereka, dan hati mereka bergetar. Aura wentau terus meningkat, dan harimau putih di dalam gelombang kejut pilar palem menjadi marah. Tubuhnya berkelap-kelip dengan pola emas gelap yang sangat mempesona. Bang! Tepat pada saat ini, ledakan lain bergema, dan nyala api merah tua menyebar dari tempat P.I.Y. berdiri. Ekspresi semua orang berubah. Selanjutnya, bayangan buram bergerak dengan cepat menuju pilar telapak tangan yang keras. Bayangan itu seperti cahaya ilahi pedang bayangan yang sangat kuat, dan kemanapun ia melewatinya, pilar material telapak tangan sebenarnya terbelah menjadi dua dari tengah, dan menebas ke arah kedua sisi. Itu seperti sabit api yang membelah bambu, dan menyapu semua yang dilaluinya saat ia bergerak lurus ke bawah. Ledakan! Bang! Suara kekuatan yang dihancurkan saling tumpang tindih, dan memekatkan telinga. Harimau putih yang tersembunyi di dalam telapak tangan juga langsung ditembus oleh pedang bayangan. Wentau terkejut. Dengan tergesa-gesa, dia ingin menyerang lagi, tetapi bayangan yang seperti pisau panas menembus mentega telah menyerbu di depannya. Hanya itu yang kamu punya. Diiringi dengan suara yang menghina dan mengejek, wajah penuh keceriaan langsung terlihat di mata Wentau. Murid yang terakhir menyusut, dan perasaan sangat tidak nyaman melonjak di hatinya. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Mengaum. Raungan kilin yang bergema di langit langsung menyerbu pikiran semua orang yang hadir, dan semua orang hanya merasa bahwa jiwa mereka tidak bisa menahan gemetar. Dampak gelombang suara yang tak terlihat semuanya mengalir menuju Wentau. Mata yang terakhir melebar, aura di tubuhnya melonjak, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Ah! Wentau menahan rasa sakit di tubuhnya, melompat, dan melesat ke arah langit. Namun di saat berikutnya, telapak tangan yang ganas mendarat dengan kokoh di dadanya. Bang, lingkaran cahaya merah tua muncul, dan Wentau segera terbang keluar. Seteguk besar darah menyembur keluar, dan Wentau, yang terjatuh dengan keras ke tanah, terseret ke sepanjang panggung, dan kerikil di belakangnya runtuh dan meledak inci demi inci. Tanpa menunggu dampak inersia pada tubuhnya menghilang, terdengar suara keras, boom, dan Pei Ye langsung melintas di belakang lawannya. Saat dia mendarat, sepertinya ada kekuatan gemuruh yang menyapu. Wentau sekali lagi terguncang. Dampak kekerasan dari belakang, bersama dengan gaya inersia sebelumnya, menghantamnya dari depan dan belakang. Dalam sekejap, banyak pembuluh darah di tubuh Wentau pecah, dan semua organ dalamnya terluka. Dia jatuh ke tanah tanpa daya, dan langsung menjadi manusia berdarah. Saat ini, semua penonton hanya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pei Ye. 1239. Bang. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti tsunami yang meletus dalam sekejap. Wentau jatuh ke tanah, berlumuran darah. Banyak pembuluh darahnya pecah dan organ dalamnya terluka parah. Dalam sekejap, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Hati mereka bergetar dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekejaman Pei Ye, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan kekuatan mengerikan lawannya. Wentau, peringkat ke-6 dalam daftar bela diri surgawi. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari lawannya. Mengejutkan. Dan menakutkan. Angin dingin yang suram bersiul lewat saat Pei Ye berdiri dengan bangga di atas panggung seperti harimau atau naga ganas yang memiliki aura yang sangat mengesankan, dan dia memancarkan aura mendominasi yang luar biasa yang diberkati oleh surga. Dia menekan seluruh penonton, seolah mengumumkan posisinya sebagai penguasa. Orang ini, mata Wang Li menjadi gelap, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kiyu Singyi, yang berada di panggung pengamatan puncak Singking, menggelengkan kepalanya dengan ringan. Terlalu kejam, Zhao Qingcai mengertakkan giginya, tapi dia tidak tahan. Di babak perempat final kemarin, Wentau sudah menunjukkan belas kasihan padanya, sehingga ia tetap lebih mendukung pihak lain. Meskipun dia tahu mustahil menang melawan Pei Ye, dia tidak menyangka Pei Ye begitu kejam. Ye Yao, Long Suan Suang, Zhao Qingyi dan yang lainnya juga mengerutkan kening, hati mereka berat. Wu Yan, yang menopang dirinya dengan tongkat, sepertinya melihat dirinya yang sebelumnya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Tak lama setelah itu, dia menoleh untuk melihat Cu Hen di sampingnya. Namun, Cu Hen hanya menatap panggung dengan dingin. Di dalam matanya yang dalam, ada makna yang tak terduga. Pemenang, halaman puncak langit barat Pei Ye. Penatua Liu buru-buru mengumumkan hasil kompetisi. Dia buru-buru memberi isyarat kepada dua orang tua medis untuk memeriksa kondisi Wentau. Pada saat yang sama, Akademi West Dompik meledak dengan sorak-sorai. Selamat kepada kakak senior Pei Ye karena telah memasuki semifinal. Kakak senior Pei Ye adalah yang terkuat. Kakak senior Pei Ye akan menang. Sebaliknya, halaman puncak roh selatan sangat sunyi. Dari pikko urtiart master hingga murid biasa. Semuanya memasang ekspresi muram. Ini konyol. Tidak kusangka dia bisa melukai kakak senior Wen Tao dengan sangat parah. Huff, jangan terlalu sombong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bahagia saat bertemu kakak senior Wang Li. Melihat Wen Tao terbawa suasana, Ning Kyu Sui, penguasa puncak roh selatan, sedikit mengernyit dan berkata, karakter anak ini terlalu galak, dan permusuhannya terlalu kuat. Kata-katanya wajar untuk didengar si Tu Song. Yang terakhir menjawab dengan tidak setuju, He he, anak muda. Tidaklah berlebihan untuk menjadi sedikit berdarah panas. Terlebih lagi, seorang pria harus kejam. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, mengapa repot-repot dengan hal-hal sepele seperti itu? Ning Kyu Sui sedikit marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pertarungan untuk empat besar. Dalam sekejap mata, yang ketiga selesai. Setiap orang yang perlahan-lahan menjadi tenang mulai mengalihkan pandangan mereka kedua nama terakhir di layar cahaya kemasan di atas Star Pilar Peak. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Aku ingin tahu apakah kakak senior aliansi Xiao ada di sini. Aneh, kemana kakak senior Xiao pergi saat ini? Banyak perdebatan yang terjadi di antara para penonton. Semua orang bingung. Tentu saja, kecuali Chu Hen. Berikutnya adalah pertandingan pertama yang sebelumnya diatur terakhir. Penatua Liu tidak bisa terus menunda. Saat dia berbicara, dia mencari sosok Xiao Alliance di tengah kerumunan. Aduh! Pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas dari arah West Dome Peak Courtyard. Mata semua orang berbinar. Orang ini adalah murid yang diutus untuk mencari aliansi Xiao. Kakak senior Ki telah kembali. Tapi kenapa dia sendirian? Murid muda dengan nama keluarga Ki terbang dan mendarat di platform pengamatan Star Pilar Peak. Di mana dia? Penatua Liu bertanya. Murid muda itu ingin berbisik di telinganya. Namun, Penatua Liu melambaikan tangannya dan menegur dengan suara yang dalam. Tuan Sekte Guru dan delapan kepala balai semuanya ada di sini. Apa perlunya bersikap licik? Katakan saja. Wajah murid muda itu menjadi pucat dan memandang Tuhan di platform tertinggi dengan kagum. Murid ini pantas mati. Mohon maafkan saya, Tuan Sekte Guru. Dongfang Hengzi sedikit mengangkat tangannya, tidak apa-apa. Murid itu menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan nada serius. Aliansi Xiao tidak dapat berpartisipasi. Wow! Begitu dia mengatakan itu, penonton tiba-tiba menjadi ribut. Tidak dapat berpartisipasi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang dan hati mereka dipenuhi keraguan. Sebaliknya, mata Ye Yao, Zhao Qingyi, Wu Mian dan yang lainnya berbinar. Dengan cara ini, Chu Hen bisa langsung maju. Apa alasannya? Penatua Liu terus bertanya. Lukanya sangat parah di tempat tidur. Konon tadi malam, dia dipukuli hingga setengah mati. Dua kalimat sederhana ini seperti sebuah batu besar yang dilempar ke dalam genangan air yang dalam. Ini memicu gelombang yang mengerikan. Segala macam suara naik dan turun, menimbulkan gelombang keributan. Penguasa Puncak Kuba Barat, Si Tu Song, berdiri. Matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, siapa yang melakukannya? Tubuh murid muda itu bergetar dan menggelengkan kepalanya, kakak senior aliansi Xiao sangat lemah. Saya tidak punya waktu untuk bertanya siapa yang melukainya dan dia mengalami koma lagi. Tetapi saya dapat melihat bahwa dia sangat takut pada orang itu. Dan sepertinya sangat ketakutan. Dipukuli setengah mati. Kami masih belum tahu siapa yang melakukannya. Dalam sekejap, seluruh Star Pilar Peak jatuh ke dalam kekacauan dan spekulasi. Bagaimana dengan Shen Hong dan yang lainnya? Tanyakan kepada mereka dan mereka pasti akan tahu. Sepertinya mereka tidak ada di sini hari ini. Ya Tuhan, ini aneh. Chu Hen itu beruntung lagi. Dia masih bisa melaju ke empat besar. Sementara semua orang menebak-nebak, Ye Yao dan Wu Mian sangat senang. Haha, kamu sungguh beruntung. Zhao Qingyi bertepuk tangan. Empat besar? Empat besar? Sudah berapa tahun? Seseorang dari Akademi Puncak Bei Chen kita akhirnya masuk empat besar. Meski itu kesalahan, setidaknya kita masuk. Mata Wu Mian berbinar dan dia sangat bersemangat. Sebagai perbandingan, Chu Hen sangat tenang. Long Suan Suang melemparkan pandangan bertanya padanya, seolah dia sudah menebak situasinya. Chu Hen menatapnya dan tersenyum, tidak mengatakan apapun. Penatua Liu menghela nafas lega dan menganggup mengerti. Aliansi Xiao dari Akademi West Dom absen karena cedera dan dianggap kalah. Pemenang pertandingan ini adalah Akademi Puncak Bei Chen, Chu Hen. Chu Hen! Bang! Kata-kata, Aliansi Xiao, di layar cahaya kemasan hancur berkeping-keping, dan Chu Hen segera memancarkan cahaya terang. Tiga nama lainnya seterang bintang, bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Hasil seperti itu benar-benar diluar dugaan semua orang. Bahkan murid Akademi Puncak Bei Chen pun menganggapnya lucu. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang memenangkan dua pertandingan berturut-turut tanpa perlawanan. Dia bisa dianggap masuk empat besar. Di mata orang banyak, itu seperti lelucon. Namun, sejumlah kecil orang menatap Chu Hen dengan ragu. Dia sangat tenang sehingga mencurigakan. Wang Li menyentuh dagunya dan bergumam. Mata Pei Ye menjadi dingin, dan senyuman menghinam muncul di wajahnya. Bahkan Cik Yanying menatap penuh arti pada sosok muda yang menjadi subyek banyak kontroversi. Mata indahnya berkeliaran seolah sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu, pertarungan untuk empat besar selesai. Besok akan menjadi semifinal. Kata Penatua Liu. Namun, kali ini, semua orang yang hadir sepertinya ingin melanjutkan, dan semuanya tampak tidak puas. Ini sudah berakhir, itu tidak menarik sama sekali. Benar, dari empat pertandingan, dua kali kalah, dan satu kemenangan instan. Membosankan. Lawan Wang Li dan Chu Hen sama-sama kehilangan pertandingan mereka. Kesenjangan antara Wen Tao dan Pei Ye sangat besar, dan tidak ada hiburan untuk dibicarakan. Di seluruh pertarungan memperebutkan empat besar, hanya pertandingan antara Long Suan Suang dan Cik Yanying yang cukup memuaskan penonton. Ini bukanlah hal yang mereka inginkan. Tidak perlu menunggu sampai besok, mari kita mulai semifinal hari ini. Tepat pada saat ini, suara nyaring dan jelas tiba-tiba terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Seolah-olah itu adalah awal dari sebuah ritme, reaksi berantai segera terjadi dari kerumunan. Benar, ayo mulai. Pertarungan terakhir, pertarungan terakhir. Melanjutkan, melanjutkan. Suara mereka terdengar serempak, sekeras guntur. Semua orang dari empat Akademi Puncak Besar telah mencapai keputusan dengan suara bulat. Pada saat ini, bahkan para tetua senior di Puncak Singking sangat menantikannya, dan bahkan Master Sekte Dong Fang Hengzi tidak berniat meninggalkan tempat duduknya. Penatua Liu tidak bisa tidak merasa terkejut. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang banyak untuk tenang. Bukan haku untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak. Itu tergantung pada keinginan empat jenius teratas. Dengan itu, dia langsung menyerahkan keputusan kepada Pei Ye, Wang Li, Cikianying, dan Cu Hen. Yang menjawab penonton adalah semangat juang tinggi yang datang dari Wang Li dan Pei Ye. Sorak-sorai penonton bagaikan api padang rumput yang membuat darah semua orang mendidih. Penatua Liu berkata lagi, Jadi, di antara kalian berempat, adakah yang menolak untuk berpartisipasi di semifinal hari ini? Tidak ada yang keberatan. Tampaknya ada nyala api samar yang menyala di mata Cu Hen, Pei Ye, dan yang lainnya. Penatua Liu mengerti. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan kebenaran yang agung menyapu ke segala arah. 1240 Dengan ini saya umumkan bahwa semifinal pertempuran sekte akan segera dimulai. Aura penatua Liu seperti klakson keras yang ditiup di medan perang. Dalam sekejap, seluruh starpik dilanda keributan yang menghancurkan bumi. Pei Ye, Pei Ye, Wang Li, Wang Li. Akademi West Skypik akan menang. Juara Akademi Puncak Roh Selatan. Cikianying, Cikianying. Pei Ye dan Wang Li adalah yang paling populer. Itu seperti dua pasang surut yang saling terkait satu sama lain. Cikianying dari Akademi Puncak Mendalam Timur juga tidak mau kalah. Sorakannya naik dan turun satu demi satu. Sebagai perbandingan, Cu Hen sedikit malu. Karena kekalahan Ye Yao di perempat final, banyak orang menyalahkannya. Meskipun ada beberapa yang mendukung Cu Hen, suara mereka dengan cepat ditenggelamkan oleh tiga akademi lainnya. Di mata orang banyak, hasilnya akan sama tidak peduli yang mana dari tiga yang ditemui Cu Hen. Kalau begitu, mari kita lihat detail pertandingannya. Penatua Liu mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya ke arah layar cahaya kemasan di langit. Diiringi ritme spasial yang kuat, keempat nama di layar cahaya itu seperti lentera yang berputar cepat, berkedip maju mundur, bercampur satu sama lain. Hati para murid dari berbagai akademi puncak ada di tenggorokan mereka. Ribuan pasang mata menatap layar, tak satu pun dari mereka yang berani bernapas dengan keras. Berdengung. Ada sedikit getaran di udara. Dua nama pertama adalah yang pertama dipasang di baris pertama. Menyusul itu, dua nama di baris kedua pun ikut terdiam. Semifinal. Pertandingan pertama, Cikianying versus Cu Hen. Pertandingan kedua, Pe Ye versus Wang Li. Hua. Aliran udara yang tak terlihat menyapu ke segala arah, menyebabkan hati semua orang bergetar. Pe Ye dan Wang Li mau tidak mau saling memandang dari jauh. Seolah-olah ada bintang yang keluar dari mata mereka. Dua orang yang memiliki harapan tertinggi untuk meraih gelar juara justru bertemu di babak semifinal. Meski penonton terkejut, mereka juga dipenuhi dengan antisipasi. Jadi kakak senior Kianying harus menunggu salah satu dari mereka di final. Menarik sekali. Saya tidak sabar. Pe Ye, Wang Li, Rival Lama. Dalam pertempuran sekte terakhir, keduanya bertarung memperebutkan kejuaraan. Pada akhirnya, Wang Li menang. Kali ini keduanya kembali bertemu di babak semifinal. Sungguh mengasihkan. Saya khawatir kakak senior Wang Li akan menjadi juara lagi. Huff. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Kakak senior Pe Ye adalah raja sejati. Kali ini, dia pasti akan mengincar gelar juara. Apapun yang kamu katakan, kakak senior Wang Li pasti akan menang. Kakak senior Pe Ye adalah yang terkuat. Merasakan kegembiraan orang banyak, Penatua Liu tersenyum tipis. Mampu mengendalikan ritme penonton merupakan sebuah kebanggaan. He he, sepertinya semua orang menantikan pertandingan kedua semifinal. Namun, semuanya harus ada perintahnya. Penatua Liu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Chi Kianying dan Chu Hen. Kalau begitu, biarkan pertandingan pertama semifinal dimulai. Mulai. Dukungan sepihak untuk Chi Kianying segera meletus. Kakak senior Kianying akan menang. Apakah pertandingan ini perlu dimainkan? Saya pikir ini saatnya untuk maju. He he, kamu tidak bisa mengatakan itu. Meski lawannya lemah, mereka tetap harus berusaha keras. Lagi pula, Bei Chen Peak Academy belum memasuki semifinal selama beberapa tahun. Chu Hen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar banyak ejekan dari kerumunan. Dia mengangkat pandangannya dan melihat ke arah Chi Kianying. Kakak Chu Hen, lakukan yang terbaik. Ye Yao bersorak. Long Suan Suang, Zhao Qingye, Wu Yan dan yang lainnya juga menatapnya dengan penuh harap. Namun, saat Chu Hen hendak naik ke atas panggung, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Aku kalah. Suara yang setenang air di sumur kuno itu seperti palu berat yang sangat ganas yang secara langsung menghancurkan pikiran semua orang yang hadir ke dalam keadaan kacau. Chu Hen juga tercengang. Dia menghentikan langkahnya dan menatap Chi Kianying lagi. Dia melihat bahwa dia tidak punya niat untuk naik ke atas panggung dan bahkan tidak memiliki semangat juang sedikitpun. Penonton tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Apakah itu halusinasi? Chi Kianying mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, Aku tidak terlalu ingin memainkan pertandingan ini. Ayo langsung ke pertandingan kedua. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas dan jelas. Dalam sekejap, segala macam keributan terdengar. Semua orang merentangkan tangan dan kepala mereka penuh tanda tanya. Sial, apakah dia diracuni? Tidak bisakah kita melanjutkan kompetisinya saja? Apa yang sedang dilakukan kakak perempuan Kianying? Tiga pertandingan, tiga pertandingan berturut-turut. Apakah semuanya diracuni oleh Chu Hen? Segala macam kutukan terdengar. Pei Ye dan Wang Li juga terkejut. Kiyu Singyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia masih sangat dingin. Dia selalu mengabaikan perasaan orang lain. Meskipun ada banyak diskusi, Chi Kianying tampaknya tidak peduli sama sekali. Penatua Liu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Ini adalah semifinal. Anda hanya selangkah lagi dari final. Apakah Anda benar-benar akan menyerah? Jika kamu kalah, kamu hanya bisa menjadi yang keempat. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah Chi Kianying, berharap dia akan berubah pikiran. Namun, dia tetap bersikap seolah dia tidak peduli. Pertandingan keempat cukup bagus. Seperti orang lain, saya sangat ingin menonton pertandingan kedua secepat mungkin. Untuk menonton pertandingan kedua sesegera mungkin. Kehilangan. Dalam sejarah sekte tersebut, Chi Kianying mungkin satu-satunya yang melakukan itu. Penatua Liu tidak punya pilihan selain melihat Aoyun Zhuang, penguasa Puncak Suan Timur. Namun, wajah Aoyun Zhuang dipenuhi ketidakberdayaan. Sebagai murid jenius kedua setelah Kiyu Singyi, dia memiliki sedikit pemahaman tentang Chi Kianying. Dia selalu melakukan hal-hal berlawanan arah dan diluar ekspektasi semua orang. Apalagi alasannya seringkali membuat orang terdiam. Namun, selama sudah diputuskan, dia tidak akan berubah pikiran. Ini jelas merupakan karakter yang disukai dan dibenci orang pada saat yang bersamaan. Setelah ragu-ragu sejenak, Aoyun Zhuang sedikit mengangguk. Penatua Liu menghela nafas dan mengumumkan. Chi Kianying dari Sekolah Puncak Suan Timur kalah. Pemenangnya adalah Chu Hen dari Sekolah Puncak Bechen. Tidak diragukan lagi, masa mendapat cemohan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang menggelengkan kepala. Racun. Itu benar-benar racun. Ada terlalu banyak kejutan dalam pertarungan sekte tahun ini. Tidak ada yang bisa terbiasa dengannya. Huff, baguslah dia kalah. Semua orang tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Benar, kita bisa melewati babak semifinal dan langsung ke final. Kakak senior Pei Yei akan menang. Kakak senior Wang Li adalah yang terkuat. Kekecewaan penonton langsung hilang saat memikirkan pertarungan puncak antara Wang Li dan Pei Yei. Seolah-olah mereka sedang memasuki final. Dalam sekejap, sorak-sorai dan teriakan di bawah panggung menyapu sembilan langit seperti badai. Chu Hen langsung diabaikan oleh orang banyak. Kami sudah melaju ke semifinal. Kenapa saya tidak bisa merasa senang sama sekali? Wu Mian mengangkat bahu. Penampilannya yang bertentangan membuatnya merasa hatinya dipenuhi sarang laba-laba. Wu Yan, Zhao Qingyi, dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Guru mereka mengatakan bahwa wajar jika Yei Yao kalah. Namun, Cikianying sepertinya tidak mengenal Chu Hen. Dia secara terbuka kalah di semifinal. Ini sedikit membingungkan. Apakah kamu kenal dengan kakak senior Kianying? Tahun lalu, ketika kamu meminta rumput embun hujan lima daun, dia mengabaikanku apapun yang terjadi. Belakangan, dia secara misterius memberikannya padamu. Ramuan ajaib apa yang kamu berikan padanya? Wu Mian terus bertanya. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya yang bermaksud apa-apa. Yei Yao, Long Suan Suang, Wu Yan, dan yang lainnya tercengang. Tahun lalu, apa yang sedang terjadi? Chu Hen menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia juga tidak tahu. Tidak banyak waktu bagi mereka untuk berbicara. Di tengah keributan yang menggelegar, dua sosok yang mengesankan berdiri dengan bangga di Soaring Cloud Fighting Ring, satu di timur dan satu lagi di barat. Adegan ini sangat familiar. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke final pertempuran sekte. Fisik suci seribu ilusi di peringkat kedua di papan peringkat bela diri surgawi dan fisik suci kilin di peringkat ketiga di papan peringkat bela diri surgawi bertemu lagi. Itu menyulut darah gelisah banyak orang. Kamu menjadi lebih kuat. Wang Li menyingkirkan kemalasannya yang biasa dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Heh, Pei Yee tersenyum dingin. Sepertinya final sudah datang lebih awal. Tapi sayangnya, karakter utama kali ini bukan kamu. Wang Li mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh minat, Saya menantikannya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kecewa. Begitu tiga kata terakhir keluar, Wang Li langsung menghilang. Berdengung. Kemudian, arus bawah yang ganas diam-diam melonjak menuju Pei Yee. Mata pria itu menjadi dingin. Dia berbalik dan meninju. Bang, dengan suara keras, gelombang udara yang dahsyat menyebar di atas panggung. Cahaya merah menyala dan cahaya ilusi perak menyapu seperti tsunami yang mengamuk. Murid semua penonton sedikit gemetar. Tanpa suara. Momentum lain yang melonjak hingga sembilan surga. Terima kasih. 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 Terima kasih.